Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jenayah, tetap jenayah. Permohonan maaf Najib tiada makna. Itu satu lagi berita paling menyedihkan untuk Najib. Apa yang berlaku permohonan maaf Najib Razak dalam isu skandal 1MDB tidak memberikan sebarang makna. Karena ia telah diputuskan oleh mahkamah, kata DAP. Ini bukan soal terima apa-apa permohonan maaf. Dengannya permohonan maaf atau tidak, jenayah tetap jenayah. Dia telahpun disabitkan dan dibuktikan oleh mahkamah. Dia diapati bersalah. Itu adalah fakta, kata beliau lagi. Jadi pada saya, permohonan maaf itu tidak bawa apa-apa makna. Kata setiausaha agung DAP, Antoni Luk, dipetik sebagai berkata kepada pemberita di Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu Najib memohon maaf kerana skandal 1MDB berlaku semasa pemerintahannya dan pentadbirannya. Tetapi mempertahan dirinya tidak bersalah. Permohonan maaf itu dibacakan oleh anaknya Nizar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Setiap hari saya berasa amat terluka mengetahui segala kecurangan dalam 1MDB berlaku semasa bawah pengawasan saya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, kata Najib. Tiada lain yang dapat saya nyatakan selain memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, katanya lagi. Sementara itu, ditanya pendirian DAP jika Najib diberikan hukuman tahanan di rumah, Antoni Luk berkata cadangan itu di ketengah untuk reformasi penjara bukan berkaitan Najib. Ini bukan soal Najib. Terdapat ambang tertentu bahawa jenayah tertentu tidak boleh dimasukkan ke dalam tahanan rumah. Dan, sudah tentu, jenayah yang serius tidak dimenarkan di bawah tahanan rumah. Dia dipetik sebagai berkata oleh Malaysia Gazette. Najib sedang menjalani hukuman penjara di Penjara Kajang selepas disabit bersalah dalam kes rasuah SRC Internasional berjumlah 42 juta ringgit. Dia dihukum penjara 12 tahun dan didenda 210 juta, tetapi lembaga pengampunan mengurangkan hukuman kepada 6 tahun penjara dan denda 50 juta ringgit. Selain kes SRC Internasional, Najib juga masih berdepan pertuduhan di mahkamah berkaitan kes 1MDB melibatkan dakwaan rasuah RM 2.28 bilion dan pecah amanah jenayah berkaitan International Petroleum Investment Company berjumlah 6.6 bilion. Kes pindaan laporan audituan MDB dan pengubahan wang haram melibatkan RM 27 juta dana SRC Internasional juga masih berjalan. Beberapa komen daripada netizen tentang isu dan juga kenyataan daripada antinolog ialah, Warga Mas Biasa kata, walaupun lewat, akhirnya pucuk pimpinan DAP telahpun bersuara dengan perkataan-perkataan yang tepat. Syabas kata Warga Mas Biasa. Harimau 1 kata dalam ruangan komen di Malaysia kini, kalau kita namakan penjenayah-penjenayah yang lebih high profile, you tak boleh jawab lah luk kata beliau, baik tutup mulut saja kata Harimau 1. Masalah pengangkutan dan pemandu pemangkutan berlambak, selesaikan ini dulu, ini pun tak tahukah, kata Harimau 1. Brownie kata, wow, first time after the formation of Kerajaan Madani, DAP speak, second spoke out, let's see how Akmal will react, kata Brownie. Red Perot kata, curi RM2.60, curi RM26, curi RM2.600, curi RM2.60, curi RM2.6 juta semuanya mencuri, but different scale and different magnitude. If someone stealing huge amount of money, what more, hold top position in government, he should serve the sentence fully in the present, kata Ren Perot 2782. Saudara-saudara sekalian, EKJ pula kata, thank you YB Anthony. E1976 kata, setuju, jumlah bukan sedikit yang telah dicuri, gelaran selamanya. Green Puma 9227 kata, setuju. Apapun pendapat anda semua, jenayah tetap jenayah, permohonan maaf Najib tiada makna, kata Antonello. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Anwar buka mulut bersuara berkait dengan tindakan Najib memohon maaf. Kata Anwar Ibrahim, orang minta maaf, takkan nak kata aku tak terima. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyelar pihak yang mempersoalkan kewajaran dirinya, menerima permohonan maaf daripada Najib Razak berhubung kecurangan ke atas danawan MDB ketika pentadbirannya. Kata Anwar Ibrahim, ungkapan penerimaan maaf daripada bekas Perdana Menteri itu adalah atas dasar menunjukkan contoh pimpinan yang baik. Khususnya dalam situasi terdapat pihak lain, mengemukakan permohonan secara baik. Ada make-make dua-tiga orang ini umpamanya. Bila saya sebut berhubung kes baru-baru ini, apabila Datuk Seri Najib buat kenyataan meminta maaf atas apa yang berlaku dalam 1MDB dan sebagainya, dia marah. Bebal tak tentu arah. Terus nak marah. Orang minta maaf pada kita takkan hendak kata aku tak terima. Ini apa perangai manusia apa nih? Kata Anwar Ibrahim. Saya Perdana Menteri, saya Bapak Perdana Negara. Bila orang cakap macam itu, minta maaf apa saya nak buat. Saya nak buat apa, kata Anwar Ibrahim. Saya kata kita terima baiklah, katanya yang dipetik portal berita harian hari ini. Jumat lalu, Anwar ketika ditanya pemberita selepas solat Jumat di Putrajaya memaklumkan bahawa dia menerima baik permohonan maaf daripada Najib berhubung skandal 1MDB. Terima baik, terima baik katanya. Sehari sebelum itu, Najib dalam satu kenyataan yang dibacakan oleh anaknya, Nizar di Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur, memohon maaf kerana skandal 1MDB berlaku semasa pentadbirannya, tetapi mempertahankan bahawa dirinya tidak bersalah. Setiap hari saya berasa amat terluka mengetahui segala kecurangan dalam 1MDB berlaku semasa di bawah pengawasan saya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, kata Najib. Tiada lain yang dapat nyatakan. Saya nyatakan selain memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, katanya lagi. Bekas Perdana Menteri itu juga menyebut artikel yang diterbitkan di EJ awal bulan ini yang mendedahkan bagaimana Jolo dan dua eksekutif Petro Saudi, Patrick Mahoney dan Tarek Baid, berpakat untuk menyelewengkan dana 1MDB. Najib yang sedang menjalani hukuman penjara enam tahun dan terlibat dalam proseding undang-undang lain berkaitan 1MDB mendakwa, Artikel tersebut merumuskan bahawa dia telah ditipu. Rumusan daripada artikel di EJ menyatakan Petro Saudi dan Jolo bersubahat untuk memperdaya saya. Saya tak sedar Petro Saudi telah mengalihkan dana 1MDB dan saya langsung tidak mengetahui Saya telah menerima wang daripada dana yang dihantar oleh 1MDB kepada Petro Saudi, katanya. Walaupun sukar untuk sesetengah pihak memahami, 2010 saja berkaitan penyelewengan AS 1.5 bilion daripada bon yang diterbitkan pada 2009. Artikel itu tidak menyimpulkan jika Najib kekal tidak tahu tentang apa yang berlaku selepas itu. Spekulasi juga bertiup kencang bahawa keputusan kerajaan untuk merangkas satu rang undang-undang adalah berkait rapat dengan Najib yang sedang menjalani hukuman penjara enam tahun berkait dengan kes SRC internasional. Saudara-saudara sekalian, apa yang anda fikirkan tentang hal ini? Saudara, apa pendapat dan komen anda untuk isu kali ini? Sebagai respon Anwar menyifatkan, mereka yang mengkritiknya kerana menerima permohonan maaf Najib sebagai bebal. Kerana hanya mencari alasan untuk marah. Sebelum ini, penerimaan Anwar terhadap permohonan maaf Najib berhubung skandaluan MDB mendapat kritikan pelbagai pihak dengan mengatakan bahawa Anwar tidak mempunyai kuasa untuk menerima permohonan maaf sedemikian. Sebagai respon balas, Anwar menyifatkan mereka yang mengkritiknya kerana menerima permohonan maaf Najib sebagai bebal. Kerana hanya mencari alasan untuk marah. Sebab itu saya ingatkan, sekarang saya bagi arahan kepada SPRM keseluruhannya. Ada orang kata, Anwar pilih. Tak ada, saya pilih. Saya kata, selamatkan negara ini. Subwa, tanya Kasta, LHDN, Polis, SPRM dan semua badan penguat kuasa. Arahan Perdana Menteri menyeluruh katanya lagi. Apa komen anda tentang isu dan juga laporan kali ini? Saudara-saudara sekalian memang menarik. Apa yang didedahkan ini dan apa yang telah dijawab oleh Anwar Ibrahim berkait dengan penerimaan permohonan maaf itu. Anwar bukan mau menyelamatkan Najib. Tapi dia hanya menerima permohonan itu. Kata AKJ, jangan label orang mengkritik sebagai bebal. PMX dulu pun sentiasa mengkritik kata AKJ. Sebenarnya, Anwar Ibrahim bukan menyatakan orang itu. Tetapi, apa yang disebut sebagai Anwar Ibrahim seakan-akan menghalalkan. Cuba lihat di dalam komen tulisan ataupun komen daripada Latifah Koya. Itulah yang Anwar Ibrahim nyatakan sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Green Cita kata, rakyat marah kerana rakyat yang kena tanggung kerugian dan hutang negara. Siapa tak marah, kata Green Cita, merujuk kepada apa yang berlaku. Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Apa pendapat anda semua untuk isu kali ini. Saya bacakan sekali lagi. Orang minta maaf takkan nak kata. Aku tak terima kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, kata Anwar Ibrahim di dalam jawapan pedas dan padu beliau. Ada mekmek dua tiga orang ni umpamanya bila saya sebut berhubung kes baru-baru ini. Apabila Datu Seri Najib buat kenyataan meminta maaf atas apa yang berlaku dalam 1MDB dan sebagainya. Dia marah. Bebal tak tentu arah. Terus nak marah. Orang minta maaf pada kita takkan hendak kata aku tak terima. Ini apa perangai manusia apa ni? Kata Anwar Ibrahim. Saya Perdana Menteri. Saya Bapak pada negara. Bila orang cakap macam itu mohon maaf, saya nak buat apa kata Anwar. Saya kata kita terima baiklah kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, di dalam ulasan lanjut Anwar Ibrahim, beliau juga mengatakan bahawa keputusan pengampunan Najib seharusnya terserah kepada pihak lembaga pengampunan dan yang dipertuan agong. Soal mahkamah, mahkamalah. Soal keputusan lembaga pengampunan, maka yang dipertuan agonglah, kata Anwar lagi. Namun sebagai orang yang mempunyai amanah, harus saya jawab dengan penuh tanggung jawab. Bila orang buat kenyataan baik, maka kita sambut dengan baik, kata Anwar. Itu contoh pimpinan yang baik, katanya. Sebelum itu, penerimaan Anwar terhadap permohonan maaf Najib berhubung skandal mendapat kritikan. Sebagai respon, Anwar menifatkan mereka yang mengkritiknya kerana menerima permohonan maaf Najib sebagai bebal. Kerana hanya mencari alasan untuk marah. Sebab itu, saya ingatkan sekarang saya bagi arahan kepada SPRM keseluruhannya. Ada orang kata Anwar pilih. Tak ada saya pilih, kata Anwar lagi. Kita kata selamatkan negara ini, kata Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.